Bersama kami di WIB Waktu Indonesia bercanda Makanan yang biasanya dibagikan untuk berbuka puasa Ini namanya apa? Kotak Nasi Tadi pertanyaan soalnya ada berapa kotak jawaban? Ada 5 5 berarti ini 1 Kotak Berarti ini nasi Kotak Kalau saya jawab itu kosong gimana? Bukan kotak Kosongnya gini dong Nol Pak maaf pak itu tidak semua orang bilang kotak bisa aja segi 4 Nasi segi 4 kan gak ada pak Anda buka nasi box itu kotak Ada yang dibentuk segi 4? Ada Oke baik kita lihat tapi yang jelas ini bukan cuma nasi kotak doang tapi seluruh kotak sudah terisi dan kita akan mencoba Tim A adalah 100 dan tim B 100 Kita lihat ini secara psikologi kedua tim kelihatan akan semakin bersaing ketat Betul Oleh karena itu kita akan mainkan psikologi mereka di tes psikologi Baik Tes psikologis nanti akan ada beberapa tes yang harus dijawab Bukan hanya jawaban yang kita butuhkan tapi juga alasan yang benar Peraturan permainannya? Sama jawaban satu benar nilai 100 Tidak eh jawaban cara tidak mendapat nilai tidak menjawab berarti tidak tahu mengganggu ketertiban kuis kurangi 50 Oke berarti kalau begitu kedua tim sudah siap kita boleh kasih semangat untuk kedua tim Dan semua pertanyaan adalah untuk rebutan Oke siap-siap perhatikan Dengarkan tangan di atas bel dan siap jawab pertanyaan yang pertama tes psikologi Mamat orang yang irit hari itu dia punya uang 260 ribu Kemudian lewatlah budi tukang gorengan Ya budi tukang gorengan Ini si Mamat dia beli 100 ribu Kalkulator ditung jangan soo Iya pak sisa 160 ribu Karena masih lapar Mamat beli bakso 100 ribu Tak berapa lama lewat lewatlah wawan tukang siome Dia beri 20 ribu Berapa sisa uang Mamat sekarang Baca lagi pak Panjang Coba Depannya aja depannya aja Ya sudah Depannya ya itu Mamat orang yang irit Hari itu Hari itu Dia punya uang 260 ribu Berarti yang punya duit adalah hari Berarti Mamat tidak punya Apa apa Ya tim A jawabannya Yes Tetap utuh Karena Mamat orang yang irit Terus Jadi semuanya dia minta dibeliin Berarti dia nggak mau bayarin Berarti Uangnya utuh Karena dia irit Ya Kali ini tim B salah Tim A Dan tim A lah yang salah juga Kalian jawabannya sama utuh berarti kan Jadi jawabannya yang bener apa pak Uang Mamat 60 ribu Coba dibacain lagi pada Karena Mamat beli gorengan 100 ribu Dan beli bakso 100 ribu Uangnya 260 Ya Tinggal 60 ribu Sommeng 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 Dengerin Sommeng Mamat orang yang irit Hari itu Hari itu bukan nama orang Hari itu Mamat punya uang 260 ribu Lewatlah budi tukang gorengan Mamat beli 100 ribu Tinggal berapa 160 160 Masih lapar Budi eh apa Lewatlah Mamat beli bakso 100 Tinggal 60 ribu Tinggal berapa Tahun berapa lama lewat Wawang tukang Sommeng Dia beli 20 ribu Iya Berapa sih 40 ribu Kok 20 ribu Kan Mamat cuma beli gorengan sama bakso Tukang Sommeng Tukang Sommeng lewat yang beli Sommeng itu kan tukang baksonya Bukan Mamat Hei Kalau ada pertanyaan Eh Mamat irit punya uang 260 ribu Lewat budi tukang gorengan Mamat beli gorengan 100 ribu Nih kalau udah di praktekin susah nih Lu siapa? Mamat dia Mamat aku Mamat Kang gorengan Kang gorengan Pas 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 Tukang pasul kamu sampai sini kan Satu satu Duitnya berapa? 260 ribu Gorengan Eh Mamat budi jual gorengan ya? Iya Saya beli 100 ribu dong Campur ya? Mau campur aja pokoknya Nih Nih Budi tukang gorengan Mamat beli 100 ribu Masih Saya tinggal 160 Lewatlah Kang bakso Tukang Bakso Serbu Ada Ada bakso motor aja Starbang Bakso gepeng Alekai Ada pakai motor Eh Lu ngapain gak buka depot aja Ada Gak dipanggil bang Saya cari Saya cari yang bakso dorongan Hahahaha Kitekutan jaraknya Kitekutan Lur-urlur Lagenan saya yang dorongan Bukan yang motor Yang bakso ngebut ini yang saya tunggu tadi ada yang jualan naik motor beli 100 ribu lewat kawan untuk gang sumai saya akan makan maksu dia beli sumai karena lapar dia beli 20 ribu sumai sumai apa aja 20 ribu belinya saya mau mati saya kesel saya jangan dipain-painin uang saya berarti masih 60 ribu tangan di atas bel mata perhatikan konsentrasi fokus sekarang mamat uangnya habis jajan murah akhirnya mamat menjualkan memutuskan menjual motor metik kesayangannya saat menjual motornya kepada Budi Budi bilang mau beli tapi bayarnya nyicil ingat ya ngitung lagi nih pak saat menjual motornya kepada Wawan Wawan bilang dia mau beli tapi bayarnya minggu depan dan saat menjual motornya ke Tejo Tejo bilang cuma sanggup bayar setengah harganya kira-kira kepada siapakah akhirnya mamat menjual motor metik kesayangannya itu enggak dijual ke siapa-siapa pak karena dalam cerita bapak mamat butuh duit mamat butuh duit tapi dari semua orang yang ditawarin enggak ada yang menjanjikan duit jadi tidak dijual tidak dijual tidak ada yang menjual tidak ketiga orang tadi Budi, Wawan, dan Tejo tidak semuanya alasannya karena dia butuh duit enggak ada yang menyebutkan duit tim A apa jawabannya akhirnya mamat jual motornya ke dealer motor second kan dia butuh duit pak kenapa jadi cerita drama dan jawabannya yang tepat adalah setelah setelah yang satu cocok iya tau pak, anda bising banget dikurangi 50 terian anda itu merusakkan motornya mamat sampai jumpa di video selanjutnya sampai jumpa di video selanjutnya